selamat menikmati dan memberikan ruang untuk mereka dan seperti ini mungkin ya ini suatu keberhasilan yang sangat luar biasa sih karena masih ada yang mau beli tiket itu luar biasa dan saya sangat senang sekali, bahagia sekali bisa jadi bagian dari acar ini bagaimana sih bisa bareng mumpul lagi sama Stimulet? ya mungkin karena aku diajak sama Mami Nunung ya mungkin ya senang aja lah silaturahmi ini aku sama Mami Nunung masih terjalin lah sampai saat inilah mungkin ya aku yang dipilih sama Mami untuk ikut meriahkan ini bareng sama calon tadi main lagi sama Mami Nunung gimana? enggak flashback juga sih sebetulnya kita masih ya kita di Youtube termasuk aku bikin apa namanya sebuah program bareng kita ajak Mami Nunung kita OPR juga kita ajak Mami Nunung kalau ada hal apapun ya pastilah kita akan ajak Mami Nunung penghajis juga gitu loh tapi di dalam komedian ada senioritas gak sih? di dalam komedian? ada senioritas? ya kalian kan kalau nanti menonton sih enggak ada lebih enggak ada menurut aku enggak ada biasa aja malah mereka welcome banget seru banget dapat banyak pelajaran sih yang kita bisa kita ambil enggak ada termasuk saya juga ibaratnya ada junior apapun kalau kita di atas panggung ya enggak ada istilah senior junior skill dan kemampuan kan orang yang menonton kita semuanya kan anak-anak support gak sih Nang? Iki gitu untuk? untuk ini senior senior iya pasti support lah pasti support lah ini buktinya saya disini anak-anak di rumah berarti support dong tapi melihat Mujan sekarang jadi idola gimana tuh? ya seneng lah orang tua mana yang gak seneng seneng lah itu kan udah planning untuk anak-anak lah Iki, Putri ya sekarang tinggal Perdi mungkin nanti aja kan Perdi sendiri kan sedikit doang kan langsung aja deh kan Perdi sendiri kan bakatnya sudah terlihat nih mungkin sudah dipersiapkan untuk menjadi artis jangan dulu lah baru dia aku mau dia sekolah dulu lah yang bener lah ya nanti mungkin ya karena kan Iki dulu dia masuk di 15 tahun Rijuan juga pas di 15 tahun mungkin nanti Perdi juga di 15 tahun karena umur 15 tahun itu dia sudah mulai berpikir arah ke masa depan dia kalau masih SD kayak Perdi kita ajak semen gitu-gitu doang ada malesnya terus dia juga masih pengen dengan dunia dia sendiri gitu kan apa namanya belum-belum concern lah masih sekolah lah nantinya kan kalau seumuran Perdi nanti pasti ada eksploitasi anak atau apapun Kang Sule ngomongin soal Iki nikah yang sebentar lagi nikah mape Kang Kang Sule gak sih gimana gak sih Kang bakat nih ya si Perdi sendiri bakat udah ternyata malah kan Iki Iki bilang kan kayak nyanyi juga komedi juga nyanyi juga dia bagus komedi juga bagus ajam juga komedinya udah bagus umur segitu udah lucu semua udah pada lucu semua nyanyi juga bisa ajam bahasa inggris juga pinter ya hal dulu ya pokoknya udah hebat lah anak-anak gua hebat semua hebat lah semua kan Kak Iki kemarin pas diwawancara sempet diunit tahun depan mau menikah gimana super dari Kang Sule belum ngomong sama gua kok gak mau lu pernah ngomong iya padahal diwawancara kemarin tapi Kang Sule sebagai anak sih wejangan gak sih anaknya kan anak pertama Kang Sule kalau orang tua pasti ada lah yang terpenting bisa menjaga marwahnya masing-masing sebagai laki-laki dan juga perempuan kan gitu terus ya termasuk sama mahal ini juga kita dukung support apapun itu untuk kebahagiaan anak Kang Sule bakal sedih gak sih sorry nantinya kalau misalkan Iki udah beneran nikah itu kan apalagi anak yang dididik sama Kang Sule dari kecil gitu sedih apa? ditinggal nikah sama Iki sekarang gua udah ditinggalin dia kerja sendiri sibuk sendiri udah biasa karena aku juga ya sama orang tua ya seperti itu lah maksudnya kita bekerja jauh dari orang tua dan disini sebagai orang tua ya harus memahami lah jadi ketika kalau misalkan gua sedih ya aduh si Iki jarang pulang rumah ya gitu gua sedih gitu terus gua inget masa gua dulu gitu gitu loh kadang-kadang sama orang tua juga kita lupa gitu loh oh berarti Iki ini gua banget gitu yaudah gitu loh maksudnya yang terpenting itu kan setiap momen-momen yang bagus ya momen pas gitu mereka tuh selalu ada yang terpenting itu dan kita komunikasi terus terus berlanjut lah makanya satu caranya yaitu ketika saya punya acara kita ajak anak-anak gitu kan nah Iki pun sekarang udah mulai nih karena Iki tuh pasti dia kangen Iki ngajak konser untuk tanggal 3 ya ngajak konser ya mau ikutnya gitu kan itu pasti dia tuh kangen sebetulnya jadi gak berani ngomong langsung ya kamu lebih kayak ngajak gitu ya gengsian ya enggak enggak juga enggak juga dia selalu I love you ayah gitu pokoknya I love you ade-ade semua anak-anak tuh ya seperti itu semuanya enggak ada gengsi-gengsi aku tidak mengajarkan untuk hal gengsi karena gengsi itu bahaya kan maaf nih mungkin kan saya maafkan Iki juga akan menikah mungkin kan sudah ada niatan juga pengen musul gitu kalau menikahnya pastilah tapi untuk saat ini belum dululah kasih kesempatan anak dululah aku lagi enjoy sendirilah lagi enjoy entah apa masalah pekerjaan dulu udah itu aja kita ikutin alur aja lah gitu gak terlalu terburu-buru lah untuk hal itu Kang Punten nih Kang kalau misalnya itu ya kan seperti apa sih Kang apanya misalnya apa untuk ke depannya nih Kang istri gitu ya kamu ini kriteria seperti apa sih ya Kang ya nggak seperti apa-apa lah ya mau gimana lagi maksudnya ya yang terpentingnya dia tahu marwahnya sebagai istri gitu ya kan apapun yang dikatakan oleh pemimpin dia manut kan gitu dan kita pun kan sebagai laki-laki kan tidak mengagang apapun yang mau dia lakukan yang terpenting itu aja sih cuma kalau gue kan duda punya anak yang paling sulit itu adalah sayang sama anak-anak itu tapi ya untuk saat ini kan anak-anak juga udah gede kan kecuali ajam itu ya ajam kan sama mamahnya juga ya ikutin alur aja lah kalau dia mau ya harus kuat mental sih sebetulnya harus kuat mental karena kalau misalkan nggak kuat mental pasti di perjalanan nggak terpengaruh sama nitijen lah zaman sekarang kan tahu sendiri ya kan nitijen lah apalah gitu kan yaudah lah kita mah ngalir aja lah kan punten nih kan soal mamanya udah punya pacar baru seperti apa sih kan nanti aja liat lah aku gak mau aku gak mau apa ya masih betah sendiri gitu mungkin ada deket ke beberapa wanita ada ada deket sama wanita cuman yaudahlah maksudnya kita jalanin dulu kan kita juga belum tahu takutnya kalau misalkan kita pacaran terlalu kita kasih lihat terus dipublish terus gimana atau gak jadikan gue malu ya kan mendingan nanti aja pas begitu nikah kalian gue undang semua kasih kalau nikah ya doakan aja lah yang terbaik lah pesan anak kami untuk iki nih karena kan pesannya untuk anak pertama nanti gimana sih bakal jadi seorang suami gitu begini ya mbak sebagai orang tua mau ngasih tahu apapun dia tuh sebetulnya tahu hak dia apa apa yang harus dia lakukan itu seperti apa dia udah tahu intinya dalam pasangan itu ya kita harus satu sama lain saling mengisi menerima semua kekurangan masing-masing kan itu yang paling sulit karena pasangan itu gak ada yang cocok dan harus kuat mental kuat mental kuat iman kadang-kadang di tengah jalan juga kan kita lupa apa yang harus kita lakukan sebagai istri ataupun sebagai laki-laki kan gitu jadi yaudah sama sebuah aja jalan aja yang terpenting aku kasih tahu sama Iki Iki ini benar kamu mau sama dia oke kalau memang kamu mau sama dia itu yang pertama dan yang terakhir udah gitu amal ini juga itu sama kalau kamu benar mau sama Iki ini yang pertama yang terakhir udah gitu harus kuat iman intinya itu kalau kuat ya Kang Suley berat gak sih bakal ngelepas anak pertama nanti temen dari ayah sini emak gue juga gak berat-berat amat ngelepas maksudnya dia akan hidup berumah tangga akan hidup berumah tangga nantinya sama istrinya gue percaya gue percaya dia dari umur 15 tahun udah hidup sendiri apalagi sekarang ada istri ada yang ngasih kopi ada yang berhatiin ada yang ngajak dia jalan dan itu udah kita bebaskan mereka udah punya kehidupan sendiri udah gitu gak perlu kita sebagai orang tua yang terlalu kamu harus gini ya kami santai aja lah kan Fede mobil baru gak isa emang kamsulat ketipan orang tua yang suka ngasih barang mereka apa atau gini gak memang sama tuh harganya juga kurang gak sampai miliaran biasa aja tapi ada keadilan aja kita berbicara keadilan anak-anak semua dapet mobil satu ya Fede harus dapet lah ajam juga dapet kan dipakai sekarang Alpang oke gue gak pernah mengajarkan kepada anak-anak untuk iri satu sama lain harus saling bantu gak pernah ada misalkan gue belihin mobil buat njain Fede gak pernah iri iri buat beli mobil yang lain juga gak pernah iri yang lain malah support dan mengucapkan terima kasih tapi ada syaratnya gak mungkin nilainya harus bagus gak ada ngapain harus sorot-sorot terus bagus sekolah formal doang soal Kak Iki kemarin kan Kak Iki bilang iya dia sempet kaget njan kan diem-diam ternyata udah nyiapin album gitu kan dia gak nyangka terus ngether dia juga makin pintar terus dia sempet bilang maaf banget kayak tapi sayang mama udah gak ada gitu padahal ini fase-fase bahagia kayak gini gitu cuman yaudahlah tanggapan dari akam sendiri gimana seorang anak yang memanyang ada yang istilahnya ketika njan sukses itu mau gak nyadar itu hal yang banyak biasa aja anak-anak gue tuh biasa santai aja gitu gak terlalu gimana-gimana yang dipikirkan itu sekarang dan masa depan kalau anak-anak gue ya gue bangga lah punya anak-anak yang tidak terlalu merepotkan orang tua dia selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk orang tuanya ya gue sih bersyukur lah artinya gue didengerin sama anak-anak gitu sering posting foto mama juga mungkin itu salah satu cara menunjukkan rasa kangen gak sih kangen tapi sering curhat gak atau mungkin enggak anak-anak gue tuh gak gue ajarin gini ya anak-anak gue gak pernah gue ajarin untuk hal apapun yang kamu misalkan kamu punya masalah udah cukup kamu yang tahu dan kamu selesaikan udah gak perlu orang tahu gak perlu posting-posting gimana-gimana gitu misalkan ada masalah sama siapa atau tidak lagi apa gak perlu lah kalau untuk posting-posting ibunya itu hal yang wajar kayak iki dan yang lain itu lah biasa lah yang terbaik untuk Natali semoga ini benar-benar ibaratnya tampatan hatinya dia semoga dia juga bahagia gitu doakan lah bahagia lah karena ajam hidup dengan dia saya menitipkan ajam sama dia jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik terkecualnya kalau misalkan ajam ada hal-hal yang tidak baik ya gue turun tangan lah sebagai bapak intinya kita doakan yang terbaik apapun itu keputusan dia dia juga lagi happy lagi seneng ya gak usah diganggu lah selamat menikmati